Halo selamat malam Suara ibu terdengar jelas gak? Jelas Oke kita mulai ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayo on cam ayo tunjukkan pesonanya Hari ini karena kelas kita dipakai buat akreditasi besok Jadi makanya kita hari ini online ya teman-teman Nah berhubung kita tinggal 4 kelompok Masing-masing paling gak waktunya setengah jam gitu ya Jadi kurang lebih ada 2 jam nanti kita buat diskusi sekalian Sama di akhir nanti mungkin kalau kita online ya agak malam gak apa-apa lah Sama di akhir nanti sama penjelasan kita uas Oke cek Kedengeran? Sudah ibu Sudah Oke dari tadi ibu ngomong gak kedengeran ya? Cuman yang barusan saja Kalau Apa Di akhir katanya mau ada apa itu habis itu Saya kurang tahu Oke Jadi Kemarin kan ibu tanya BAA Apakah kita bisa sampai di pertemuan ke-8 itu ternyata gak bisa gitu kan Makanya nanti di akhir sesi ada penjelasan sekalian terkait uasnya kalian Seperti itu Jadi Nanti di akhir setelah teman-teman presentasi Baru ibu lanjutin Teman-teman untuk bisa Tahu nanti uasnya harus ngapain gitu ya Pak ini siapa yang share Bursor Oke teman-teman Yang mau presentasi hari ini sudah siap Kelompoknya Mbak Tri Psychedelic Siap bu Oke dipersilahkan Mbak 30 menit ya waktunya Saya izin share dulu ya bu Oke Mohon maaf ini Gak bisa share karena ada whiteboard ini Oke udah Atau sudah Terlihat Oke sudah Mbak silahkan Halo selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kami dari tim kelompok Saya kedali Kelompok 6 Di sini saya akan Mewakili dari Kak Tri Damayanti Karena Kak Tri lagi berhalangan Jadi Cuma ada Kurnia sama Denia aja Oke Langsung aja untuk ke presentasinya Jadi pengertian dari Psychedelic itu Adalah Psychedelic itu artinya jiwa Dialog itu Artinya terungkat Jadi Psychedelic dapat diartikan Sebagai membuka jiwa Atau manifestasi pikiran Dalam istilah psikologi Psychedelic merupakan Kombisi seseorang Yang dipengaruhi obat-obatan Halusinogen Yang dapat mengubah Persepsi dalam pikiran Gaya psikedelic Gaya psikedelic adalah Gaya seni yang mencerminkan Pengalaman halusinasi Alam semesta Dan kesadaran alternatif Dari latar Dari latar batang psikedelic Berkembang di San Francisco Amerika pada tahun 1960 Dalam bentuk poster Ilustrasi musik Jadi dia dipopulirkan oleh Kaum hippie yang diidentikan Dengan menggunakan obat-obatan Psychedelic seperti LSD Kaum hippie Lahir dari gerakan Pemuda di Amerika Yang menolak Kehidupan Yang mainstream Dan mendukung Perdamaian Narkoba Dan seks bebas Mereka Menentang perang Ketidaksetaraan Materialisme Dan pemerintah Federal AS Gaya hidup Budaya Serta cara Berpakaian Dipis Mempunyai efek Dikenal dengan Psychedelic Terinspirasi oleh Gerakan art niveau Sebelumnya Yang memprotes Perubahan Revolutioner Saat revolusi Industri Estetika Psychedelic Mengadopsi Konsep Pemberontakan Dalam karya seni Yang dibuat Untuk menyampaikan Gerakan Enti perang Dan Artifisnya Hak sipil Pada tahun 1960-an Bertindak Sebagai media Bagi pemikiran Radikal Dan perubahan Sosial Dampak Dan ekspresi Budaya Yaitu Seni Dan desain Menggunakan Kaya Dalam Kontras Yang mencolok Huruf-huruf Yang sangat Berhias Komposisi Yang sangat Simetris Elemen-elemen Kolase Distrosi Seperti karet Dan ikonografi Yang aneh Untuk Selanjutnya Yaitu Musik Munculnya Subgeneral Psycadelic Folk Psycadelic Rock Acid Rock Dan Psycadelic Pop Sebelum Menurun Pada Awal Tahun 1970-an Dalam Passion Yaitu Seperti kain Bermotif Bunga Motif Tie-dye Dan detail Berrumbai-rumbai Menjadi Manifesto Era Ekspresmin Dan Otentis Otentisitas Yang merefleksikan Hasrat Akan Kebebasan Dan Keterhubungan Dengan Alam Dan Sesam Selanjutnya Dari film Film yang Menggunakan Citra Dan pengalaman Psycadelic Sebagian Utama Dari Alur Cerita Atau Gaya Film ini Sering Menampilkan Gistoris Visual Narasi Eksperimental Dan Mungkin Secara Langsung Merujuk Pada Obat-obatan Yaitu LSD Selanjutnya Yaitu Dari Gaya Desain Psycadelic Mencerminkan Warna Yang Dipertajam Dan Terdistrosi Atau Suher Dengan Pola Warna Yang Berputar-putar Secara Kalidoksopi Kalidoskopi Untuk Membangkitkan Ilusi Seperti LSD Yang Digunakan Untuk Menyampaikan Sentimen Politik Sosial Dan Spiritual Yang Revolutioner Seni Psycadelic Ditampilkan Pada Poster Konser Sampul Album Mural Buku Komik Dan Surat Kabar Bawah Tanah Psycadelic Style Telah Menginspirasi Gaya Desan Yang Lebih Berani Dan Inovatif Dengan Mengenakan Kebebasan Berekspresi Dan Kreativitas Gaya Desan Psycadelic Mengalami Kebangkitan Besar Dalam Era Digital Terutama Dalam Budaya Rave Tahun 1990 Perangkat Lunak Grafis Mulai Berkembang Dengan Cepat Yang Memungkinkan Penciptaan Kembali Pengalaman Psycadelic Secara Digital Menjadi Suatu Kemungkinan Perkembangan Psycadelic Di Desain Iklan Psycadelic 60an Seni Psycadelic Dalam Iklan Perusahaan Pada Tahun Pada Akhir Tahun 1960an Peluang Komersial Yang Terkait Dengan Seni Psycadelic Sangat Sulit Diabaikan Iklan Iklan Perusahaan Pada Masa Itu Biasanya Menampilkan Gambar Dan Tema Psycadelic Yang Mencakup Banyak Warna Agar Tetap Relevan Dengan Budaya Yang Sedang Berkembang Saat Itu Namun Ada Perbedaan Yang Jelas Antara Produk Dan Citra Perusahaan Dengan Fitur-fitur Psycadelic Yang Seringkali Dijauhkan Dan Representasi Profesional Agar Perbedaannya Jelas Untuk Gambarnya Ada Di Sebelah Ini Jadi Dia Sangat Warna Warni Yang Sangat Mencolok Di Era Modern Penggunaan Psycadelic Saat Ini Sekarang Terus Berevolusi Dalam Berpengaruh Pada Seni Pop Modern Dan Desain Grafis Gaya Seni Dan Desain Ini Memberikan Kebebasan Dalam Kreativitas Dan Mengekspresikan Pengalaman Dan Pandangan Dunia Yang Unik Gaya Psycadelic Sering Digunakan Untuk Menggabarkan Apapun Dengan Dekorasi Abstrak Dan Surreal Dari Seberbagai Warna Cerah Mirip Dengan Yang Terlihat Pada Halusinasi Yang Disebabkan Oleh Obat Obatan Maka Baru Ini Juga Mengacu Pada Perjalanan Spiritual Seseorang Selan Selan Selanjutnya Akan Dijelaskan Kak Deniar Selanjutnya Ciri-ciri Dan Pembeda Gaya Desain Seseorang Delic Gaya Desain Seseorang Delic Dikenal Dengan Penggunaan Warna-warna Cerna Dan Kontras Tinggi Yang Mencolok Seperti Merah Hijau Neon Dan Orang Menciptakan Energi Visual Yang Intens Dan Unik Berbeda Dari Desain Minimalis Yang Lebih Kalem Cirica Selainnya Adalah Bentuk Abstrak Dan Fluid Yang Menyerupai Aliran Bebas Memberi Kesan Visual Yang Dinamis Dan Illusionis Yang Jarang Ditemui Dalam Desain Modern Atau Geometris Tipografinya Sering Berbentuk Besar Melengkung Atau Bahkan Distorsi Memperkuat Identitas Desain Yang Ekspresif Namun Terkadang Sulit Dibaca Efek Visual Tambahan Seperti Ilusi Optik Atau Distorsi Bentuk Menjadi Ciri Lain Yang Membedakan Gaya Ini Dari Desain Modern Atau Minimalis Yang Cenderung Lebih Rapi Dan Sederhana Desain Miseric Delic Juga Memasukkan Unsur Spiritual Atau Mistis Seperti Simbol Mandala Atau Mata Ketiga Menambahkan Dimensi Simbol Yang Tidak Umum Dalam Desain Modern Yang Lebih Bersifat Fungsional Kompleksitas Visualnya Sangat Berbeda Dengan Desain Minimalis Yang Lebih Mengutamakan Ruang Kosong Untuk Kesan Yang Bersih Dan Rapi Dengan Elemen Warna Pola Dan Simbol Yang Penuh Karakter Desain Miseric Delic Ambil Sebagai Gaya Yang Sangat Ekspresif Dan Kontras Dengan Pendekatan Desain Lain Yang Lebih Sederhana Atau Simetris Selanjutnya Ini Adalah Karya Karya Dari Boe Karya Dari Bonnie McLean Dan Bonnie McLean Adalah Seniman Secret Delic Yang Lahir Di Philadelphia Pada 28 Desember 1939 Dan Dibesarkan Di Trenton New Jersey Bonnie Meninggal Pada Tanggal 4 Februari 2020 Pada Usia 80 Tahun Dia Belajar Di Penn State University Dan Lulus Dengan Gelar Bahasa Perancis Pada Tahun 1961 Karya Karyanya McLean Merancang Lebih Dari 30 Poster Untuk Fillmore Dia Dengan Cepat Mengembangkan Gaya Sendiri Menggabungkan Elemen Gothic Serta Menggambar Wajah Dan Sosok Karya Karyanya Telah Ditampilkan Di Berbagai Tempat Termasuk Whitney Dan San Francisco Museum Of Modern Art Selanjutnya Ini Contoh Karyanya Yang Lebih Banyak Tipografi Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Seniman Indonesia Eko Nugro Eko Nugro Adalah Seminiman Kontemporer Terkenal Secara Internasional Yang Berbasis Di Yogyakarta Salah Satu Busat Seni Utama Di Indonesia Setelah Lulus Dari Art Institute Di Kota Yang Sama Latar Belakangnya Dalam Seni Jalanan Dan Karya Berbasis Komunitas Menjadi Aspek Penting Dalam Karya Karyanya Yang Luas Dari Lukisan Gambar Dan Sulaman Hingga Mural Patung Atau Video Karyanya Sangat Likat Dengan Tradisi Lokal Dan Lingkungan Perkotaan Karyasnya Terdiri Dari Bahasa Visual Baru Dimana Pesan Politik Serta Ceria Dipadukan Dengan Estetika Seni Jalanan Graffiti Dan Komik Selanjutnya Yaitu Contoh Karyanya Yang Selanjutnya Psychedelic Rock Pink Floyd Album The Paper At The Gates Of Dawn Yang menampilkan Lagu-lagu Impersive Dan Avantgarde Pink Floyd Juga Dikenal Dengan Penggunaan Efek Cahaya Dan Video Yang Rumit Dalam Pertunjukan Live Mereka Efek-efek Ini Menambah Dimensi Visual Ke Musik Mereka Yang Membuat Pengalaman Konser Mereka Menjadi Lebih Mendalap Pink Floyd Tidak Hanya Dikenal Dengan Musik Yang Psychedelic Tetapi Juga Dengan Gaya Seni Visual Yang Menyertai Musik Mereka Gaya Seni Mereka Bisa Dibilang Merupakan Ekspresi Visual Dari Perjalanan Musik Mereka Yang Seringkali Mengeksplorasi Tema-tema Seperti Sadaran Yang Diperluas Realitas Alternatif Dan Perjalanan Spiritual Gaya Seni Pink Floyd Dipengaruhi Oleh Berbagai Sumber Gerakan Seni Secret Juga Pengalaman Pribadi Psychedelic Art Victor Muscoco Seorang Illustrator Yang Dikenal Dengan Poster Konser Psychedelic Dan Komik Avenger Victor Muscoco Dikenal Dengan Gaya Seni Yang Berandinan Perwarna Menjadikannya Tokoh Penting Dalam Gerakan Seni Psychedelic Pada Tahun 60 Warna Warna Cerah Dan Kontras Bentuk Bentuk Geometris Tipografi Yang Menarik Daya Seni Muscoco Dipengaruhi Oleh Berbagai Sumber Art Neopo Pengalaman Lubbadi Gerakan Seni Secret Delic Dan Juga Surrealisme Selanjutnya Secret Delic Transmusik Lucy Neugen Atau Simon Pospor Album Twist Yang Menjadi Salah Satu Karya Iconic Dalam Genre Secret Delic Trends Kaya Seni Musik Halusinogen Adalah Warna Dan Tekstur Geometris Berulang Citra Viswa Pengaruhnya Yaitu Gerakan Musik Secret Delic Musik Elektronik Dan Juga Pengalaman Privacy Album 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 sensasi psychedelic yang modern. Album ini menampilkan suara yang lebih elektronik dan scene heavy. Gaya seninya psychedelic dan retro, warna-warna terah, dan kontras bentuk-bentuk geometris, atmosferitik, dan evokatif. Pengaruhnya yaitu gerakan musik psychedelic, musik elektronik, gaya pop tahun 70-an. Selanjutnya sudah selesai. Mungkin penjelasannya sampai sini. Kita lanjut sesi tanya-jawab. Kita menyediakan tiga soal dari kita. Mungkin ada yang mau bertanya lebih dahulu. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Ada kuisnya dari mereka. Ayo Yogi, mau nanya nggak? Atau pertanyaan dari kita langsung, mungkin. Mana mas-mas yang biasanya bertanya itu? Mas Faik ada nggak? Nggak ada. Oke, moga mbak kalau mau dimain kuisnya. Oke, boleh langsung aja ya. Oke. Komisi ibu, tadi suaranya nggak connect ya? Ada buat saya. Oh, ada? Iya. Mas, ini mau kuis nanti kalau mau nanya belakangan aja, oke? Oke, silahkan. Boleh. Ini di sini ada yang rising. Ini mau saya tanya-jawab dulu atau kuis nih? Kuis aja dulu deh. Kuis aja dulu ya? Dikip aja dulu ya? Oke. Ini gimana rulesnya? Dijelasin dulu. rulesnya ini gampang. Jadi, ini nggak tunjuk-tunjukkan. Siapa yang bisa jawab langsung angkat tangan aja. Oke. Gampang sekali ya? Tapi nanti kalau misalkan nggak bisa, bisa dilempar ke temannya yang lain. Oke, minta bantuan gitu sama temannya ya? Boleh. Oke, silahkan dimulai. Oke. Untuk kuis yang pertama adalah apa makna dari psychedelic? Ada yang bisa jawab? Tunjuk, Mbak. Kalau nggak ditunjuk, nggak mau jawab mereka. Saya kasih waktu dulu deh. Oke. Lima detik, nggak ada yang angkat tangan, saya tunjuk. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak ada ya? Mas Yogi. Ayo, Mas Yogi. Nggak boleh browsing, Mas Yogi. Bentar. Apa? Tampilannya ilang. Oke. Pengertiannya. Iya. Makna dari pesa, kedeli. Yang saya tangkap, setauku, ini bentuk ekspresi, karena, apa ya, adanya, kayak, halusinasi, yaitu dari latar belakangnya juga, tapi, maknanya juga. Kalau maknanya sendiri, kurang tahu ya spesifiknya. Cuman yang jelas, kalau dari saya tadi, yang saya tangkap itu, dengan ciri-ciri yang gaya, warnanya kontras, terus, apa ya, ornamen yang mencolok, dan, apa ya, kayak, dekorasi yang terlihat, abstrak kurang lebih kayak gitu. Yap, betul. Kita lihat jawabannya. Jeng, jeng. Nih, sama, betul sekali. Thank you. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya. Quiz yang kedua. Apa saja band musik pesakadelik, yang paling terkenal, dan, berpengaruh. Tadi udah dijelasin. Gampang. Yang mungkin, anak, apa nih, anak skena mungkin, tahu gitu loh. Anak skena bisa jawab, insya Allah. Ya, kalau bisa. Si paling skena, ayo. Ayo, siapa yang skena? Ini, anu, ya, band musiknya ya? Iya, band musiknya. Musiknya, di, apa namanya, tem, impala, kalau nggak salah ya. Iya, termasuk, apalagi? Terus, aduh, baru lengkap satu doang, jago. Yang, satu lagi lupa, lupa. Kita lihat jawabannya ya. Pink Floyd, Pink Floyd. Iya, betul sekali. Nah, kita lihat ya. Taraaa. Di Beatles juga termasuk, Pink Floyd juga termasuk, halusinogen. Terus, kalau misalkan kayak, pop Indonesia, lagu-lagu indie juga bisa ya. Kayak misalkan, apa ya, Rumah Kaca, itu juga termasuk. Karena, biasanya yang pernah, sering nonton konser, itu, ada background. Jadi, itu backgroundnya, dia itu kadang, lebih unsur kepsychedelic. pesaikedelic. Jadi, dia itu, motifnya berulang-ulang. Sama kayak, ciri-cirinya pesaikedelic. Kurang lebihnya. Oke, lanjut. Quiz yang terakhir. Apa yang menjadi, inspirasi utama, dan, dari, aduh, sorry, sorry. Dari, gaya desain pesaikedelic. Dipuluh lagi, satu sampai lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gak ada yang bisa jawab. Tunjuk, tunjuk. Ahmad Saboyan. Hadir. Kalau misalkan, emang gak bisa, bisa, hilang gak apa-apa. Ayo, Sabo. Sabo baru dateng. Dikit dari, apa ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Mungkin, teman-teman yang lain, mau bantu jawab. Pengaruh, batu-batan tadi mungkin. Halusinasi, dari LSD. Enggak, bukan. Salah. Kurang tepat. Mungkin, dari, kaum BIP yang menolak hidup mainstream mungkin. Bukan. Aduh, gampang. Aduh, gampang ya tuh. Iya, bu. Nyerah ya, guys. ungkapan jiwa. Nope, nope. Untuk menyampaikan sentimen, politik sosial. Lebih tepatnya ke, bukan ke situ sih. Revolutionnya. Revolution. Iya. Kita lihat jawabannya ya. Benar atau tidak nih. Atau bu Leli mau jawab. Aku dapat apa kalau jawab. Apa ya, bu? Gimana? Lanjut untuk lihat jawabannya. Oke, lihat ya. Satu, dua, tiga. Jeng, jeng. Budaya 60-70-an, terutama musik dan seni kontraktur. Gitu. Oke, dilanjut oleh Mas Geniar. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Mungkin yang mau bertanya. Ayo. Aku punya sih. Yang lain dulu, tapi. Iya, boleh. Oke, ayo, Ardi. Di-unmute dulu dong. Halo, halo. Halo. Apakah sudah terdengar? Sudah. Saya ingin bertanya, tapi sebelum itu, saya ingin ke, ini, Mbak Kurnia. Ya, boleh. Selain yang ada karya-karyanya itu. Oh, iya, boleh. Sebentar ya. Karya yang mana ini? Terus, oh iya, di sini saya nggak apa-apa. Ya, boleh. Yang itu tadi? Yang ini atau yang ini? Nah, yang ini, yang ini. Yang sebelumnya. yang ada empat. Nah, Nah, jadi, apa namanya? Karyanya. Pesiket Dali ini kan, apa? Salah satu ciri-cirinya yang bersifat halusinasi atau apa gitu ya. Iya. Ini saya mau nanya Mbak Bernia Ini ciri-ciri halusinasi atau apa namanya Yang menggambarkan halusinasi dari dalam karyanya ini Misalnya apa? Mungkin lebih dari ekspresi ya Jadi dia ini itu menggambarkan seseorang Nah disitu kan ada beberapa banyak ya tulisan Ini itu sebagai bentuk dulunya itu mungkin kayak poster Nah kadang ada juga dia itu Membuatannya itu seperti yang Spalung kanan yang warna merah ini loh Nah ada bentuk elemennya Ada juga tulisannya Jadi bahwa ini loh pesaik Kedelik Ini bahwa pembuatannya si karya orang ini itu Jadi dulu kalau misalkan membuat poster lagu-lagu Orang dulu itu pembuatannya dari pesaik Kedelik ini Ada juga thing lain gitu Mungkin ada yang bisa dijawab Mungkin yang ibu tangkap itu halusinasinya dimana gitu gak sih? Oh halusinasinya Kan itu dia dari halusinasi karena dia memakai LSDM ya LSD atau LDS Itu sebagai obat-obat yang seperti Ya membuat orang halusinasi Jadi pas waktu dia minum mungkin dia itu mempunyai angan-angan kayak Ini loh tulisannya kayak gini Jadi bisa membuat orang-orang tuh Tau kalau misalkan ini tuh pesaik Kedelik gitu Dari arah warnanya Terus juga tulisannya Terus juga ciri-cirinya itu Sudah kelihatan seperti pesaik Kedelik Kurang lebihnya seperti itu yang saya tahu Berarti apa? Orang yang bisa memahami karya pesaik Kedelik ini Kayak orang-orang tertentu gitu mungkin ya Soalnya saya juga kurang paham Makna ininya Makna karya itu Kalau pesaik Kedelik itu dari Halusinasi orang itu sendiri sih Jadi kalau misalkan Kakaknya punya halusinasi lain Belum tentu orang lain tuh ngerti halusinasinya kita gitu Oh gitu ya? Iya Terima kasih Terima kasih Sama-sama Berarti dari pernyataanmu terakhir Berarti kita harus halu dulu Baru bisa berkarya gitu tak? Sebenarnya sih bebas Bu ya Kalau dari pesaik Kedelik ini bebas Cuma sebebasnya orang yang membuat karyanya gitu loh Berarti kan gak harus halu dulu gitu ya Baru bisa berkarya gitu kan? Iya Oke, ayo teman-teman yang lain? Ijin bertanya boleh Silahkan Jadi Apa sih relevansinya Galia Saket Kedelik di era sekarang? Kalau di era sekarang yang saya tahu itu Lebih ke abstraknya Kalau dulu kan karena dia tuh pengguna kayak obat-obatan ya Kalau sekarang itu gak harus pakai obat-obatan Mungkin karena kita bisa mengimajinasikan Kalau misalkan kita Suka pesai Kedelik Kita bisa merasakan apa itu pesai Kedelik Terus kalau misalkan Dari Dari sifat karyanya sendiri itu pun Lebih ke kayak poster Poster atau kayak pengumuman bahwa Kalau misalkan ini loh ada konser gitu-gitu Kurang lebihnya seperti itu yang aku tahu Oke Oke Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya boleh bertanya? Oh boleh, silahkan Desain ini kan Tujuannya untuk menyampaikan pesan ya Nah kalau misalnya Desain Psyk Kedelik ini Kelihatannya cukup abstrak Bagaimana pesan yang mau kita berikan itu bisa tersampaikan? Ini Apa namanya Kan ini udah ada elemen-elemen kayak Tipografinya ya Nah itu disitu bisa tergambarkan Kayak misal ini ada Tulisannya seperti ini Saya sendiri pun gak terlalu bisa membaca ya Tapi ada juga yang bisa dibaca Ada juga yang gak bisa dibaca Gitu Mungkin ada yang mau nambahin jawaban? Ayo Mas Deniar dibantu jawab itu loh Mungkin lebih ke detail-detail Di bagian seperti Yang gambar kedua Sekitar di rambutnya Terdapat seperti Guliran tornado mungkin Atau di bagian Pojokan ini ada gambarnya Yang pojok-pojok dan juga Tipografinya Dan lebih Detail sih Dan Lebih tersirat Atau ada yang mau Bantu nambahin jawaban Oke Ibu bantu jawab ya Jadi karena Psychedelic ini Cenderung bebas Dan alirannya Rata-rata surrealis Gitu ya Kalau kita kan sudah belajar surrealis sebelumnya Nah surrealis sendiri itu kan Bagaimana mewujudkan apa yang ada di Mimpi kita gitu ya Bukan mimpi sih Hayalan Hayalan kita Kedalam sebuah karya Itulah kenapa Alirannya surrealis Karena memang Mungkin representasinya itu Gak nyata gitu loh Teman-teman Nah Karena tadi berhubungan sama Halusigonik Halusi Apa sih Ya itulah Halusinogenik Halusinogenik Ya Itulah Nah dengan itu Makanya dia akhirnya Pakai Alirannya si surrealis ini Karena memang Berhubungan sama Imajinasi Sama fantasi Kayak gitu Nah ketika dimasukin ke cirinya Si halusigonik ini Akhirnya ya Muncullah gaya-gaya yang seperti itu Jadi memang yang terlihat Apa namanya Banyak lengkungannya Kayak gitu Nah untuk Bagaimana sih Caranya kita itu Memahami atau memaknainya Gitu kan Ya yang paling tahu Tetap sih senimannya Teman-teman Nah cuman disini Kalau karya poster Masih dikemas Apa ya Dikemasnya itu kan Masih banyak ada Tipografinya Gitu ya Terus main coloring juga Disitu jadi Lebih mempermudah Daripada Kalau kita lihat Karya seni murni Yang surrealis Gitu loh Nah disini banyak-banyak Banyak banget Bantuan entah dari Style-nya Ilustrasinya Bahkan dari Tipografinya juga Kayak gitu Oke Sampai sini paham Teman-teman Bisa diterima ya Oke Kalau gitu ibu yang nanya nih Lanjut Apa bedanya Psychedelic sama Art Nouveau Kan mirip-mirip tuh Karena dia terinspirasi Dari Art Nouveau sebelumnya Nah kira-kira bedanya apa Yang membedakan sama Art Nouveau apa Minta bantuan sama kelompok Art Nouveau Gak apa-apa Ya mungkin Kelompok Art Nouveau Bisa dibantu lebih dulu Masih buka catatan Kelompoknya Art Nouveau Sudah hafal kan Mungkin bantu jawab Pak ya Ya boleh Sepengetahuan saya dulu Art Nouveau itu Gimana Maksudnya kayak Mungkin kesadarannya Mungkin mbak ya Dan juga Art Nouveau sendiri tuh Inspirasinya dari alam Sepertinya itu Kedua poin itu Kesadaran Maksudnya kesadaran tuh apa? Karena Sekadulik ini kan tadi Terpengaruh Sama Obat Tepatan Tadi kan Senimannya tidak sadar gitu Ya mungkin seperti itu Dan Apa Imajinasinya kan Opeta Karena pengaruh Dua pengaruh tadi Yang satu tadi Apa Art Nouveau Karena Apa Dari alam Inspirasinya Yang ini Inspirasinya dari Majinasi Ya Seperti itu Oke Terima kasih Kalau yang aku tangkap Kalau Saya kedalikan Efek halusinasi Ya Yang dirasa Dia tuh Dari pikirannya Nah Kalau dari Art Nouveau sendiri Kalau Dari karyanya Yang saya tangkap Itu Lebih Menghasilkan Dari gaya Arsitekturnya Terus Dari desain Interiornya Perabotan Dekorasi Dan lain-lain Nah Kalau Saya kedalikan Ini cuma Disajikan Apa Disajikannya tuh Berbentuk poster Atau bisa juga Komet Nah Kalau Art Nouveau sendiri Dia tuh Berupa Seperti bangunan Atau Aksesoris Lainnya Seperti itu Kak Denier Mau Bantu Nambahin Mungkin Ya Sikdelik Jauh lebih Ekspresif Dan Dalam warna Dan Distorsif Sedangkan Art Nouveau Lebih tenang Dan bersifat Simitris Serta Tidak menggunakan Ilusi visual Yang kompleks Mungkin Dari Buleli Sekalian Ya Udah Bener kok Yang Membedakan Itu Emang Oke Pertanyaan terakhir Karena Tadi sudah Banyak yang Bertanya juga Kalian tahu Ini kan juga Masuk di karya-karya Masa kini Kalian tahu Karya Cyberpunk Tidak Tau Tau Cyberpunk itu Kan juga Lebih banyak Main warna Disitu Apa bedanya Sama Psychedelic Mungkin Kalau dari Cyberpunk Cyberpunk Itu lebih Warna-warnanya Yang gelap Tapi kalau Dari Psychedelic Sendiri Dia menggunakan Warna yang Mencolok Atau cerah Seperti neon Dan lain sebagainya Cyberpong juga neon Oh neon Oh neon ya Bu Ada yang mau bantu jawab Apa ya Yang membedakan Boleh bantu Izin bantu jawab Oh enggak Setelah saya sih Kalau Masa Cyberpunk itu Lebih banyak Unsur Futuristik Yang kayak Robo-robot Itu sih Menjadi Penggabungan Ada orang Sama Robotik Ya bener Jadi kalau Cyberpunk itu Futuristik Gayanya masih Pakai aliran seni Yang futuristik Cuman Gaya warnanya Itu pakai Warna-warna neon Warna-warna mencolok juga Makanya mungkin Mirip-mirip Cuman Yang membedakan Itu tadi Ada unsur Future-nya Disitu Kalau disini kan Dia di unsur Masa kini Atau masa yang Saat ini Lagi nge-hype Di masanya Atau di eranya Si psychedelic Sendiri Kayak gitu Nah makanya Karya-karya juga Cenderung menampilkan Apa yang ada Di saat itu Kayak gitu Atau mungkin Bahkan yang di masa lalu Dibawa lagi Di psychedelic Nah sedangkan Kalau Cyberpunk Itu sudah jauh Dia mikirin Yang ada di Masa depan Futuristik Oke Sudah cukup Itu saja dari ibu Silahkan diakhiri Teman-teman Baik Terima kasih banyak Untuk semuanya Sudah memperhatikan Banyak pesalah Dan Katanya Atau perbuatannya Saya juga Minta maaf Yang sebesar-besarnya Karena Kak Tri Tidak masuk Saya mewakili Terima kasih banyak semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Kelompoknya Psychedelic Kita lanjut Sama Kelompoknya Metro Design Ayo Kelompoknya Metro Design Selamat malam Teman-teman Kami dari Kelompok tiga Yang beranggotakan Mas Dwiki Mbak Nista Dan saya Roga Akan membahas Tentang Metro Design Style Karena Kelompoknya Ada empat Malam ini Maka Tanpa berlama-lama Kita langsung saja Cus Next slide Siapa satunya Kok ada empat Empat kelompok Maksudnya Malam hari ini Yang presentasi Kira-kira Anggota kalian Ada empat Mungkin dilanjutin Next Mbak Apa itu Metro Design Metro Design Itu adalah Sebuah desain Yang dikembangkan Oleh Microsoft Untuk Menyederhanakan UI mereka Jadi Lebih Menggunakan Tipografi Yang sederhana Dan ikon Yang minimalis Dengan filosofi Content over Chrome Jadi Lebih mengutamakan Content Atau Isinya Daripada Distraksi Dari elemen Elemen grafis Selainnya Nah Ciri khasnya itu Ada Lifestyles Nanti akan Ada Contohnya Di beberapa Slide berikutnya Jadi sekarang Next dulu Maka ada Hero sedikit Nah Sejarah Metro Design Jadi Metro Design itu Saya lupa Di sini Menambah Sedikit catatan Tapi Metro Design itu Sebenarnya Inspirasinya Kenapa disebut Metro Itu Berasal dari Metropolis Atau Kota-kota besar Seperti London Atau New York Nah di Kota-kota besar Sebutkan Banyak sekali Apa Tanda-tanda Atau Papan-papan Petunjuk Atau Rambu-rambu Lantas Metro Design Inspirasinya Dari Tersebut Lalu Juga Inspirasinya Dari Swiss Style Yang mengutamakan Kesederhanaan Dan Keterbacaan Pertama Kali Prinsip-prinsip Tersebut Diterapkan Ke Encarta 95 Di sini Tidak ada Contohnya Kalau Penasaran Bisa dicari Di Google Tapi Encarta itu Semacam Software Multimedia Yang isinya Seperti Encyclopedia Seperti Wikipedia Lalu MSN MSN itu Semacam Semacam Browser Lalu Next Lalu Prinsip-prinsip Tersebut Berkembang Ke Windows Media Center Nah Windows Media Center ini Mungkin Banyak dari Kita Sudah Mengalami Karena Windows Media Center itu Terakhir Kali Saya rasa Di Windows 8 Ada Untuk Video Foto Musik Lalu Setelah itu Ke Zune Di Zune Seperti yang Kalian Lihat Ada Screenshot Contohnya Saya Saya kurang Tahu Zune Tapi Kalau Dilihat Dari Contohnya Kayaknya Itu Semacam Microsoft Store Atau App Store Oke Next Nah Akhirnya Pada Tahun 2010 Metro Design Secara Resmi Diterapkan Pada Windows Phone 7 Dengan Ciri khasnya Yaitu Lifetiles Seperti Kalian Lihat Disitu Lifetiles Itu Seperti Itu Jadi Kotak-kotaknya Itu Tanpa Kita Klik Sudah Muncul Informasinya Sudah Ada Animasi Animasinya Tanpa Perlu Klik Oke Lanjut Next Nah Jadi Metro Design Itu Terus Diperbarui Mulai Dari Windows 8 Ke Xbox 360 Dan Lain-lainnya Lalu Ke MDL Jadi Metro Design Itu Dirubah Namanya Menjadi Microsoft Design Language Untuk Menghindari Bugatan Hukum Dari Perusahaan Lain Yang Namanya Juga Metro Jadi Mereka Menggantinya Menjadi Microsoft Design Language Lalu Pada Tahun 2017 MDL Tersebut Berganti Nama Menjadi Fluent Design Fluent Design Itu Yang Kita Pakai Sekarang Teman-teman Seperti Windows 10 Windows 11 Fluent Design Jadi Mungkin Lebih Dark Mode Mungkin Saya Kurang Tahu Tapi Begitu Oke Next Ini Mungkin Jatahnya Mbak Nista Oke Terima kasih Mas Mohon maaf Atas Kesalahan Di awal Jadi Saya Akan Menjelaskan Tentang Faktor Kemunculan Metro Design Yang Pertama Adalah Kebutuhan Simplicity Dan Efisiensi Yang Kedua Adalah Pergeseran Keakses Layar Sentuh Yang Ketiga Adalah Konsistensi Antarmuka Di Seluruh Perangkat Yang Keempat Adalah Desain Yang Terfokus Pada Konten Yang Kelima Adalah Perinspirasi Dari Desain Modern Dan Swiss Style Selanjutnya Adalah Fungsi Metro Design Metro Design Difungsikan Untuk Menawarkan Interface Yang Bersih Dan Berpusat Pada Pengguna Untuk Perangkat Digital Dengan Menekankan Keterbacaan Desain Yang Menutamakan Konten Dan Navigasi Yang Lancat Awalnya Metro Dimasukkan Untuk Mencederanakan Interaksi Pengguna Melalui Elemen Seperti Lifestyles Dan Tipografi Tebal Untuk Mempedakan Akses Ke Aplikasi Dan Data Metro Juga Dimaksudkan Sebagai Estetika Comer Satu Bagi Ekosistem Microsoft Dari Windows Hingga Xbox Yang Membuat Interaksi Lebih Konsisten Di Seluruh Platform Selanjutnya Adalah Ciri Ciri Metro Design Yang Pertama Adalah Colorful Yang Kedua Adalah Create Dengan Layout Yang Simple Dan Minimalis Yang Ketiga Adalah Memakai Fonsen Serif Kebanyakan Yang Keempat Adalah Tipografi Tebal Dan Besar Yang Kelima Memakai Bentuk Geometris Dasar Yang Keenam Berfokus Pada Konten Dan Yang Ketujuh Adalah Mudah Dinavigasikan Selanjutnya Mungkin Dijelaskan Oleh Mas Dwi Dipersilakan Waktunya Terima Kasih Mbak Anista Disini Saya Akan Menjelaskan Tokoh Dibalik Dikenalnya Gaya Metro Design Ini Ada Beberapa Sosok Yang Berperan Penting Dalam Perkembangan Gaya Metro Design Ini Yang Pertama Ada Albert Champ Yang Merupakan Mantan Designer Dari Nike Ia Membawa Sentuhan Modern Dan Fokus Kepada Fungsi Dari Metro Design Ini Beliau Ini Yang Membawa Keindahan Yang Minimalis Icon Yang Sederhana Dan Tipografi Yang Jelas Yang Kedua Disini Ada Julie Larson Green Beliau Ini Merupakan Senior Eksekutif Dari Microsoft Dan Bersama Mas Albert Champ Ini Berperan Penting Dalam Peluncuran Windows Phone 7 Yang Kemudian Di Integrasikan Ke Berbagai Produk Lain Seperti Windows 8 Xbox Dan Pelayanan Digital Lainnya Mungkin Bisa Next Dan Kemudian Disini Tak kalah penting Ada Steven Sinovsky Beliau Ini Merupakan Pemimpin Dan Pembimbing Yang Sangat Mendukung Dalam Perkembangan Windows 8 Ada Satu Kalimat Dari Beliau Yang Cukup Menarik Yaitu Metro Design Itu Tidak Hanya Tentang Keindahan Melainkan Tentang Efisiensi Jadi Secara Tidak Langsung Bisa Diartikan Metro Design Ini Mengajarkan Kita Bahwa Keindahan Dan Fungsi Dapat Menyatu Dalam Harmoni Seperti Beberapa Karya Contoh Berikut Ini Mungkin Teman-teman Udah Nggak Asing Dari Tampilan Ini Ada Windows 8 Windows 10 Xbox Dan Yang Lain Disini Sangat Ternyata Jelas Bahwa Metro Design Diterapkan Pada Tampilan Tampilan Microsoft Ini Tapi Selain Itu Ada Juga Contoh Karya Di Luar Dari Produk Microsoft Yaitu Next Slide Disini Bisa Kita Lihat Ada Dua Contoh Yaitu Ada Papan Peringatan Dan Juga Desain Infografis Sebagai contoh Mungkin disini Kita bisa melihat Di papan Peringatan Ketika kita Pertama kali Melihat papan Peringatan Itu Kita bisa Langsung Tahu Informasi Apa yang Disampaikan Dari Desain Tersebut Yaitu Dilarang Melintas Kecuali Sepeda Dengan Desain Sederhana Itu Kita bisa Langsung Menangkap Apa Informasi Yang Ingin Disampaikan Next Kesimpulan Oke Mungkin Itu tadi Beberapa Yang sudah Disampaikan Dari Teman-teman Dan Bisa Disimpulkan Bahwa Gaya Metro Desain Ini Yang Diterapkan Pada Produk Microsoft Seperti Windows Phone Xbox Dan Windows 8 Bisa Ditandai Dengan Tampilan Yang Segar Modern Kesederhanaan Tipografi Yang Bersih Dan Tujuan Utama Dari Gaya Metro Ini Adalah Untuk Memudahkan Kita Memahami Informasi Dan Instruksi Dalam Sekejap Oke Sesi Tanya Sekejap Mungkin Sebelumnya Buat Teman-teman Kita Kasih Disclaimer Dulu Kalau Malam Ini Yang Presentasi Masih Ada Dua Lagi Dan Kesepakatan Kita Dari Kelompok Metro Desain Ini Kita Batasi Yang Tanya-jawab Banyak Tiga Atau Empat Pertanyaan Untuk Mempersingkat Faktus Soalnya Nanti Ada Quiz Juga Mungkin Teman-teman Ada yang Ingin Disampaikan Atau Yang Ditanyakan Oke Silahkan Tadi kan Inspirasinya Dari Swiss Style Design Mas Perbedaannya Antara Keduanya Itu Apa Mas Oke Siapa Yang Mau Mas Ruga Saya Boleh Saya Boleh Anda Boleh Semoga Tau Bareng Iya Semua Ayo Gak Usah Rebutan Oke Mungkin Kalau Swiss Style Design Itu Lebih Menekankan Pada Keteraturan Kejelasan Dan Tata Letak Berbasis Grid Penyampaian Pesannya Lebih Jelas Dan Terstruktur Biasanya Digunakan Dalam Media Cetak Dan Kalau Metro Design Ini Lebih Banyak Digunakan Pada Tampilan Digital Mungkin Teman-teman Bisa Bisa Menambahkan Ijin Menambahkan Kalau Metro Design Itu Ciri Kasinya Juga Ada Light Tiles Yang Dimana Swiss Design Itu Gak Ada Jadi Perbedaannya Ada Di Medianya Mbak Mas Ya Lebih Ke Medianya Baik Terima Kasih Mas Baik Sama-sama Mas Sandra Silahkan Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Ayo Teman-teman Ada Yang Mau Nanya Enggak Mungkin Dua Lagi Pertanyaan Saya Boleh Tanya Tadi Dijelaskan Bahwa Font Yang Digunakan Adalah Sun Service Untuk Metro Design Kalau Boleh Tau Alas Kenapa Menggunakan Font Sun Service Alas 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 Saya Jawab Ya Mas Alas Menggunakan Font Sun Serif Itu Ya Karena Lebih Mudah Dibaca Karena Readability Font Sun Serif Kan Tidak Ada Kait-kaitnya Jadi Karena Metro Design Itu Mengutamakan Minimalistik Lebih Kesederhanaannya Mas Keterbacaannya Begitu Oke Terima kasih Terus Font Online Tidak Terbaca Gitu Ta Font Online Terbaca Tetapi Sun Serif Itu Lebih Apa Lebih Efektif Begitu Kamu Mengatakan Efektif Itu Dari Mana Dari Tipe Font Karena Kalau Font Sun Serif Itu Tidak Ada Kait Jadi Jadi Font Font Tipe Sun Serif Itu Rata-rata Lebih Mudah Dibaca Kan Kamu Tadi Mengatakan Efektif Kalau Efektif Satu Dari Sepuluh Orang Itu Ada Datanya Kamu Mengatakan Efektif Kira-kira Efektif Itu Gimana Kamu Mengukur Keefektif Tasannya Saya Kira Itu Apa Ya Semacam Gimana Ya Secara Umum Misalnya Kita Semua Yang Ada Di Kelas Ini Melihat Tulisan Nama Kita Di Bawah Kamera Itu Kan Serif Kira-kira Kalau Ditulis Yang Serif Itu Mungkin Kebanyakan Kebanyakan Dari Kita Lebih Sulit Membaca Seperti itu Contohnya Enggak Tetap Bisa Dibaca Bisa Dibaca Tetapi Gimana Depan Selamat Bisa 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 Untuk Mungkin Untuk Penggunaan Fon Sans Serif Itu Lebih Utamakan Keterbacaan Dan Lebih Dilihat Modern Karena Kalau Misalkan Sans Serif Kan Itu Apa Ya Maksudnya Tidak Terlalu Formal Jadi Bisa Dipakai Di Media Cocok Di Serif Itu Terkesan Profesional Tradisional Dan Dia Itu Terlihat Formal Ya Bener Jadi Lebih Kemodernya Yang Ditekankan Sebenernya Begitu Ya Siap Oke Ayo Teman-teman Ada yang Mau nanya Satu Pertanyaan Lagi Teman-teman Aku Wes Kalau Tidak Nanya Ibu Aja Boleh Simpel Aja Pertanyaannya Ibu Ini kan Metro Desain Pencetusnya Cikal Bakalnya Karena dari Microsoft Kira-kira Siapa Target Audiencenya Kalau Penggunanya Atau Mungkin Bahkan Dasarnya Itu dari Microsoft Sendiri Jadi Lebih Untuk Orang Yang Menggunakan Produk Microsoft Karena Seperti yang Kita Tahu Sendiri Microsoft Itu Kalau Yang Dulu-dulu Itu UI-nya Itu Rame Sekali Jadi Demi Untuk Apa Istilahnya Itu Apa Itu Namanya Saya Lupa Istilahnya Apa Tapi Pokoknya Lebih Bisa Mengoperasikan Dengan Baik Biar Lebih mudah Dioperasikan Makanya Pakai Microsoft Tadi Contohnya Ada Netflix Dan Kawan-kawan Itu Pakai Microsoft Itu Di luar Microsoft Kok Kamu Tadi Jawabnya Buat Usernya Microsoft Survive Permisi Bu Izin Bantu Menjawab Mungkin Maksudnya Bisa Dari Semua Kalangan Yang Menggunakan Produk Digital Mungkin Soalnya Tidak Sehati Enggak Membantu Membenarkan Jawabannya Ini kan Anggapannya Jadi Dua Jawaban Ada Yang 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 Mana Yang Harus Kupercaya Pertama Sebenarnya Untuk Produk Microsoft Tapi Karena Melihat Mungkin Melihat Kesuksesan Dari Produk Microsoft Itu Yang Lainnya Mulai Terinspirasi Mungkin Seperti Itu Jadi Ada Netflix Pakai Gaya Suki Itu Ada Website Website Yang Pakai Style Yang Sama Itu Awalnya Dari Untuk Orang Pengguna Microsoft Dulu Oke Berarti kan Kalau Tadi Jawabanmu Tadi Yang pertama Kan Orang Yang Bukan Microsoft User Gak Bisa Pakai Seolah Seperti Itu Akhirnya Padahal Itu Sebenarnya Cikal Bakalnya Aja Yang Akhirnya Masuk Sebenarnya Kalau Ngomongin Gayanya Si Metro Design Ini Karena Dia Penggunaannya Sederhana Dan Orang Orang Sudah Mulai Ngikut Hal Hal Yang Minimalis Makanya Style Kayak Metro Ini Banyak Banget Dipakai Ke Masa Kini Jadi Memang Ngikut Eranya Yang Sudah Berubah Yang Semakin Kesini Semakin Simple Semakin Sederhana Oke Silahkan Quiz Oke Teman Teman Kita Ada In Quiz Jadi Disini Quiznya Dikit Dan Gampang Harusnya Nah Rulesnya Itu Teman Teman Saya Udah Nyiapin Nama Tapi Kita Taruh Di Spinwheel Jadi Spinwheel Yang Melentukannya Teman Teman Kalau Gak Bisa Langsung Ada Hukumannya Langsung Di Saat Itu Juga Jadi Gak Ada Yang Off Open Teman Langsung Aja Kita Ke Quiz Pertama Bentar Kita Ke Spinwheel Dulu Teman Teman Oke Mas Arham Seniat Itu Ya Iya Biar Lebih Simple Juga Oke 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 Quiz Pertama Perusahaan Apa Yang Mempopularkan Metro Design Silahkan Dijawab Buat Mas Arham Microsoft Betul Sekali Kan Gampang Banget Ya Teman Teman Kita Lanjut Kita Lanjut Ke Yang Kedua Kok Kok Gak Diremove Ya Nama Saya Oh Gak Bapak Gak Bapak Silahkan Mbak Iva Quiz Yang Kedua Siapa Pemimpin Microsoft Yang Perperan Untuk Mengarahkan Metro Design Sebagai Bahasa Limpas Platform Yang Kohesif Bisa Dijawab Ada Tapi Cuman Ini Doang Ya Dia Kayaknya Sudah Kita Skip Dulu Untuk Meminimlar Sebab Tuh Kita Lanjut Ke Yang Lain Dulu Mbak Teri Juga Gak Ada Kita Spin Lagi Mas 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 Atta Ada Gak Mas Atta Halo Ada Mas Silahkan Jawab Polisnya Mas Lupa Bener Bener nih Lupa nih Gak mau Jawab Yang lain Mas Iya Lupa Yaudah Langsung Dihukum Teman-teman Disuruh Neruin Suara Ayam Ayam Iya Bentar Ayam 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 Potok-potok Ayam Betina Gak Si Iya Kayaknya Ayam Ayam Spin B lagi Buat Menjawab Soal Nomor Dua Oke Mas Faik Ada nih On Camp Bisa Bisa Dong Dijawab Nomor Dua Lupa Lupa Saya Juga Oke Mas Mas Kita Hukumannya Beda Beda-beda Hukumannya Nama Hewan Yang Awal Loh R Flamingo R R Mas R Rambo Hewan Huruf R Loh Kita ke quiz nomor tiga, kita spin dulu lagi, mas jawabnya ini, ayo mas quiz nomor tiga, jenis layout seperti apakah yang digunakan metrodesain style? Layout, green layout Kita lihat jawabannya, betul banget mas Yogi, terima kasih ya, sudah secepat itu menjawab, mungkin bisa dilanjut ditutup sama mas Roga Ya baik, terima kasih teman-teman, sudah menyimak presentasi dari kelompok kami, kalau ada salah penyampaian atau tutur kata yang tidak baik Kami minta maaf, semoga informasi dari kami bisa bermanfaat untuk ke depannya, sekali lagi terima kasih, tiang selamat malam Oke, ini sudah alurnya maju mundur ya teman-teman, tadi masih ke tahun 1918an, sekarang sudah maju ke masa kini gitu ya Oke, silahkan kelompok selanjutnya, nah kelompok selanjutnya ini bahasannya postmodern, nah ini sudah jaman-jaman yang modern, silahkan mas Paik dan tim Halo, sudah terlihat, share screen ya Sudah Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam semuanya Hari ini saya dan kawan-kawannya dari saya sendiri ada tiga kelompok, salah satunya saya, Pak Ignas Suribad, salam kenal ya Juga ada, juga ada Mbak Sekar ya, Mbak Sekar hadir Halo Hadir, hadir Ada juga Mbak Sekar, disini juga ada Mbak Katarina ya Mbak Katarinanya juga hadir kan ya Halo Mungkin lagi berhalangan ya, soalnya sebelumnya kita dapat kabar ibunya Mbak Katarina ini lagi sakit Oke, kalau begitu kita mulai aja ya Sebelumnya Oke Untuk definisi sendiri, disini postmodernisasi itu adalah gaya arsitektur ya Yang banyak, kebanyakan itu dia ada di dunia arsitektur gitu sih Dari segi pengajaran maupun dari segi historikalnya gitu ya Dia itu mulai dikenalkan itu di abad 20 gitu sih Nah, untuk siapa yang menyebut ini pertama kali Itu ada yang namanya Pak Arno J. Tomibi ya Dia pertama kali yang bikin chip Asal-usul nama postmodernis Nah, dan itu akhirnya mungkin mulai viral atau Mudah disebut gitu ya Sehingga saat ini Dia pun nyebutinya gak sekedar ini ya Kayak, oh di ucapkan atau di umumkan gitu Tapi dia ada esainnya tersendiri gitu ya Tahun 1939 disini Ada tulisannya disitu ya Itu untuk Resmian perang umum gitu sih Nah, untuk jenis-jenis postmodernisasi itu ya Yang umum ditemukan untuk di bidang kita sendiri Tadi kan lebih banyak di dunia arsitektur ya Tapi ada hubungannya untuk di dunia desain visual Desain komunikasi visual ya Dia memiliki beberapa sifat Nah, sifatnya itu ya dia Gabungan dari beberapa ini Nah, itu ada deskonstruksi Ada desain pop art Pasti sekis, minimalisme, cyberpunk, dan surrealisme Nah, disini kan ada agak cukup banyak ya Mungkin ada yang minat mempelajari lebih dalam Kalian bisa di screenshot ya Ini Oke, bisa di sebelah Kalau gitu, saya lanjut lagi ya Nah, untuk selanjutnya mungkin boleh Mbak Petar Dilanjut ya Menjelaskan Oke, baik Disini Ada karakteristik umum postmodernisme Yang pertama itu antirasional dan neopatum ya Arsitektur postmodern digambarkan sebagai antirasional dan neopatum Berbeda dengan modernisme yang fokus pada rasional dan fungsionalitas Arsitektur postmodern ini seringkali menonjolkan ornamen yang rumit Seperti gaya barok atau renaissance Yang kedua itu ada kontekstualisme Penggunaan postmodern yang Postmodern ini sering disesuaikan dengan konteks lokal Contohnya itu Hotel Asia di Surakarta Yang mengadaptasi garis atap tradisional Jawa Sementara Museum Tsunami Aceh menggabungkan elemen rumah tradisional Aceh Yang ketiga ada pengkodean dan pengkodean gaya ganda Arsitektur postmodernisme ini sering memadukan berbagai gaya untuk menciptakan estetika yang kompleks Hal ini bisa terlihat dari penggunaan unsur tradisional dan modern yang digabungkan dalam satu bangunan Yang keempat itu ada representasi dan ornamen Arsitektur postmodern ini menekankan ornamen dan simbolisme tidak seperti modernisme yang minimalis Hal ini dapat dilihat dari penggunaan unsur-unsur elemen dekoratif seperti patung simbolis atau karya seni lainnya Yang terakhir itu ada lucu dan ironis Arsitektur postmodern ini sering mengandung humor dan ironis Misalnya gedung layanan publik di Portland didesain menyerupai hadiah natal besar atau dadu Lanjut Di sini ada tiga Boleh dilanjut Mbak Sitar Karakteristik spesifik dari Charles Yang pertama itu ada ideologis Postmodernisme ini memiliki serangkaian ide berbeda yang menggabungkan berbagai ide dan melawan prinsip modernisme dengan peningkatan desain yang lebih beragam dan kontekstual Yang kedua itu ada penata gaya Postmodernisme ini merangkul berbagai gaya dan tidak menganut estetika tunggal dan terpadu Yang seringkali menggabungkan gaya dari periode sejarah dan budaya yang berbeda Yang terakhir itu ada ide desain Bangunan postmodern ini sering dirancang dengan konsep khusus yang terlihat pada bentuk bahan dan ornamen bangunannya Lanjut Masih Klik Itu juga ada tokoh-tokoh terkenal ya di era postmodernisme Itu yang salah satunya yang termasuk yang tadi yang membuat yang ini sebelumnya ya Karakteristik spesifiknya gitu Kalau yang termasuk postmodern itu yang seperti apa gitu ya Jadi dia mencapai ideologis Nah yang seperti apa Penataan gaya dan ide desain gitu Juga ada beberapa yang mungkin sangking banyaknya Jadi kita enggak cukup nyantumin poin-poin utamanya Di sini ada Charles James Dia meminfoin dari enam gerakan juga ya Nah juga bisa digarisbawahi bahwa Era postmodernisme ini lahir karena Adanya perlawanan ya Dari Adanya Gaya desain modern gitu Jadi kayak Demo gitu Jadi dia memiliki berkebalikan seperti itu Jadi kan modern ini kan yang terbaru nih Jadi mereka kayak masih ingin mempertahankan sifat tradisionalismenya gitu sih Nah di sini ada beberapa contoh ya Contohnya yang pertama ada Charles James ya Dia salah satu Sejatus arsitektur postmodern gitu Makanya dia tadi kayak ada bikin karakteristik spesifiknya kayak gitu Terus selanjutnya juga ada Venturi ya Nah dia merupakan arsitektur postmodern juga Yang lumayan termama gitu Tapi Eric Johnson juga membuat glass house ya Dia kayak rumah paca gitu ya Dan juga Kehatan riset Nah dia seniman dari Jerman ya Membuat Dia seniman yang Membuat gaya desain postmodern di bidang lupisannya Biasanya ya lupisannya mulai dari figuratif dan abstrak gitu Selanjutnya ada arsitektur dari Georgia Dia yang bikin rancangan Bank nasional Georgia Nah ini ada bank itu Di Georgia itu Dia pakai konsep Desain postmodern gitu Juga ada etoresotas Nah dia punya beberapa karya ya Nah disini ada contoh yang saya cantumkan ada silver face ya Di tahun 85 juga ada Carlton room divider gitu ya Dia membuat rakuku Inspirasinya dari poten gitu Nah di tahun 81 ya 1981 Juga ada James Stirling Ya dia membuat pemakaman ya Rancangan pemakamannya juga sama Pakai desain itu Di Italia Ada Oswald Matthias Juga membuat Dengan gaya desain itu Di museum seni kontemporer Nah mungkin saking banyaknya Diterapkan di bidang arsitektur Bahkan Gaya postmodern ini Banyak sih di Apa namanya Diajarkan gitu ya Paham ini Gaya desainnya Di punya arsitektur gitu Makanya kita banyak ambil Contoh-contoh dari Bidang arsitektur Seperti itu Mungkin saya lanjut ya Nah gitu ini Ada beberapa contoh Mungkin Mbak Sekar Mau bantu menjelaskan Di sini Salah satu karya dari Itu Resort SAS Yaitu Cartoon Bookcase Yang dibuat pada tahun 1981 Dan Alasan karya ini muncul Adalah sebagai sebuah ekspresi Dari pergerakan desain Pasca Modernisme Yang berkembang pada Pertengahan abad ke-20 Dan Karya ini terinspirasi oleh Postmodernisme Dan keinginan Dan keinginan Untuk melepaskan diri Dari prinsip Desain fungsional Dan minimalis Yang mendominasi Sebagian besar Abad ke-20 Lanjut Mas Faik Ini Karya dari Philip Johnson Yaitu Glass House Yang letaknya itu Di Ponus Yang dibangun pada Tahun 1948 Sampai 1949 Dan alasan karya ini muncul Adalah sebagai respon Terhadap beberapa Pengaruh utama Dalam arsitektur modern Terutama prinsip minimalis Dan transparansi Serta penekanan Pada perpaduan Arsitektur dengan alam Dan Karya ini Terinspirasi oleh rumah Franz Ward Kayak Ludwig Yang tidak selesai Sampai tahun 1951 Lanjut Sampai Ini Gambaran Dalam Dalamannya ya Dan ini Karya terakhir Dari Gerhard Richard Yaitu Reading Yang dibuat Tahun 1994 Genrenya itu Seni abstrak Menggunakan media Cat minyak Dan alasan Karya ini muncul Adalah sebagian Dari eksplorasinya Terhadap Abstraksi Dan Representasi Alasan Penciptanya Terletak Pada pencarian Artistiknya Yang lebih luas Untuk mengabungkan Realisme Fotografi Dengan Abstraksi Pelukis Menantang Batas-batas Lukisan Tradisionalnya Dan Karya ini Kemungkinan besar Terinspirasi oleh Eksplorasi Realisme Dan Abstraksi Yang berkelanjutan Serta Serta Minatnya Dalam Mengabadikan Momen Introspeksi Yang tenang Dan Kehidupan Sehari-hari Nah Untuk Disini Saya cantumkan juga Tabel Perbedaannya Agar mempermudah Kita memahaminya Jadi Untuk Bedanya Kan Datanya Postmodernisme Itu Ada Mendefinisikan Bahwasannya Dia itu Merupakan Pergerakan Yang menantang Adanya Modernisme Jadi Ketika Modernisme Ini Hadir Nah Dia Ingin Pergerakan Postmodern Ini Ingin Mengkritik Dan Melampauinya Tapi Hubungan Mereka Bukan Bukan Cuman Pertentangan Sederhana Bukan Sekedar Kebalikannya Aja Tapi Juga Beberapa Menolak Beberapa Prinsip Yang ada Di Intinya Modernisme Disini Bisa Kita Lihat Ada Beberapa Misal Modernisme Ini Menolak Tradisi Jadi Kan Yang Baru Mencari Perubahan Radikal Di Masa Lalu Sedangkan Kalau Postmodernisme Ini Meninjau Kembali Meninjau Kembali Sejarah Jadi Dia Membawa Tradisi Yang Lalu Biasanya Juga Sering Digunakan Sebagai Referensi Sejarah Secara Ironisi Untuk Yang Selanjutnya Dari Prinsip Desain Dia Modernisme Itu Punya Sifat Yang Menekankan Fungsional Fasionalisme Dan Juga Solusi Yang Universal Sedangkan Kalau Postmodernisme Itu Lebih Bersifat Merangkul Keberagaman Fragmentasi Dan Juga Solusi Spesifik Konteks Karena Mungkin Selanjutnya Selanjutnya Ada Estetis Dari Segi Estetis Estetis Modernisme Lebih Suka Yang Sederhana Garis Persih Yang Minimalis Kalau Postmodernisme Lebih Suka Merangkul Warna Terus Dia Banyak Ornamen Dan Juga Memadukan Berbagai Gaya Dari Sibut Penang Manusianya Dia Kalau Modernisme Percaya Sama Pengajuan Manusia Jadi Menggunakan Akal Untuk Memecahkan Masalah Jadi Lebih Ke Fungsinya Gitu Lebih Seni Terapan Yang Ada Fungsinya Sedangkan Untuk Postmodernisme Itu Lebih Mengenali Manusia Dan Keterbatasan Nasional Nah Dari Contoh Contoh Sebelumnya Tadi Bisa Kita Lihat Bahwa Postmodernisme Itu Banyak Contoh Contoh Contohnya Yang Di Arsitektur Jadi Di Arsitektur Sendiri Kalau Orang Secara Sepintas Mungkin Mungkin Ada Fungsinya Nah Itu Tidak Nanti Seperti Itu Nah Biasanya Yang Ada Fungsinya Yang Benar-benar Pengen Ada Fungsinya Itu Dia Dimodernisme Gaya Desainnya Sedangkan Untuk Postmodernismenya Yang Masa Lalu Itu Kekesan Abstrak Gitu Atau Gak Jelas Gitu Yang Penting Visualnya Bagus Tapi Bahkan Fungsinya Juga Gak Ada Pun Kadang Tetap Diterapkan Gitu Seperti Yang Tadi Juga Ada Sifat Yang Dia Bersifat Lucu Juga Kalau Di dunia Desain Komunikasi Visual Jadi Desain Bangunannya Itu Aneh Gitu Nyeleneh Kayak Gitu Mungkin Saya Lanjut Di slide Berikutnya Mungkin Dibantu Oleh Pak Sekar Lung Pak Sekar Masih Di Gitu Oh Ya Nah Barusan Saya Sempat Mention Perintas Tentara Datangnya Postmodernisme Kenapa Mungkin Bisa Dibantu Jelaskan Ya Pak Sekar Oke Sebentar Disini Selanjutnya Mengapa Postmodernisme Muncul Dan Dampaknya Apa Postmodernisme Muncul Karena Ada Anggapan Bahwa Modernisme Gagal Mencapai Tujuan Utamanya Yaitu Kesejahteraan Manusia Modernisme Dianggap Malah Merusak Merusak Tatanan Kehidupan Masyarakat Postmodernisme Telah Menindulkan Jejak Yang Dalam Pada Berbagai Bidang Yaitu Yang Pertama Adalah Seni Ada Banyak Eksperimen Baru Terhadap Dalam Media Gaya Dan Bentuk Yang Menolak Norma Estetika Tradisional Yang Kedua Ada Arsitektur Design Bangunan Postmodern Ini Seringkali Mengabungkan Berbagai Elemen Dari Sejarah Dan Gaya Berbeda Serta Mengadopsi Konsep Seperti Elektrik Dan Dekonstruktivisme Yang Ketiga Yaitu Literatur Postmodernisme Postmodernisme Kita bisa Lihat Beberapa Poin Utama Di mana Postmodernisme Ini Memang Jangkauannya Luas Sekali Bahkan Tidak Sekedar Divisual Saja Tapi Tidak Sekedar Arsitektur Saja Tidak Di bidang Semi Di bidang Literatur Di bidang Filsafat Dan Budaya Pop Dari Budaya Juga Ada Mungkin Dilanjut Oke Ini Juga Saya Sederhana Kembali Postmodernisme Ini Kenapa Dia Bawa Tradisional Lama Tapi Masih Relepan Di era Digital Nah Disini Ada Beberapa Ciri Manifestasi Kelebihan Dan Terkurangannya Mungkin Bila Kalian Berminat Untuk Membaca Lebih Dalam Bisa Di Screenshot Juga Ini Karena Banyak Mungkin Jadi Tidak Buru Yang Lain Mas Mas Ada Beberapa Manifestasi Potensial Dalam Desain Grafis Indonesia Mungkin Mau Bantu Jelaskan Apa Sebentar Manifestasi Potensial Dalam Desain Grafis Indonesia Itu Pertama Ada Memadukan Motif Tradisional dengan estetika modern desainer grafis sering memadukan motif tradisional seperti batik atau wayang dengan tipografi dan tata letak modern yang kedua yaitu menafsirkan ulang visual historis elemen tradisional direpresentasikan ulang dalam gaya kontemporer untuk menghadirkan perspektif baru yang terakhir yaitu menantang konvensi desain desainer postmodern di Indonesia suka bereksperimen dengan tata letak dan warna menciptakan komposisi visual yang dinamis dan berbeda dari tradisi ini udah deh ikut adalah satu bangunan lain ya yang dibangun dengan gaya postmodern di Indonesia ya tadi sempat kita mention di awal tentang hotel Asia di Surakarta itu ya nah ini ada bentuknya ya untuk gambarnya seperti ini juga ada museum tsunami di Aceh ya di bandar Aceh bentuknya seperti ini ini menggunakan gaya desain postmodern oke saya lanjut berikutnya disini saya sekedar mencantungan aja ya jadi kita dari saya sendiri dan yang lain juga mengumpulkan info materi dari postmodern ini dari berbagai sumber dari kebanyakan dari karya ilmiah jurnal ilmiah juga ada juga dari YouTube ya nah di YouTube ini dia ada video berdurasi sangat cukup panjang ya dia itu dosen warna green mungkin dalam berbahasa Inggris menjelaskan perbedaan yang inti sekali ya jadi kalau kalian ingin keep learning gitu ya bisa dibuka di link berikut ini yang dia ada di bawah sini dia utamanya adalah dosen arsitek ya membedakan antara bedanya modern dan postmodern gitu mungkin dari kami sekian yang ingin bertanya silahkan oke silahkan teman-teman postmodern ini cukup banyak karena dia mempengaruhi era-era selanjutnya oke kalau nggak ada ibu dulu yang mancing ya begini kan tadi di awal sudah sempat diceritain modern seperti apa munculnya gitu ya terus akhirnya muncullah gaya-gaya desain yang lainnya yang kalian sebutin tadi nah kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi akhirnya di postmodern itu banyak bermunculan gaya-gaya atau karya desain yang termasuk ke dalam ruang lingkupnya postmodern gitu maupun mungkin boleh diulang saya kurang belum menangkap gitu isi pertanyaannya tadi oke kan tadi dijelasin akhirnya postmodern itu melahirkan beberapa style gaya desain gitu kan kira-kira faktor apa saja sih yang akhirnya membuat postmodern ini membuka gaya desain baru gitu bermunculan gaya ini, gaya ini, gaya ini tapi dia masih di ruang lingkupnya gaya postmodern gitu kenapa ya kira-kira faktor apa saja tuh faktornya ya faktor utamanya sih ini sih karena modern ini kan dia banyak mungkin ya kalau yang saya pahami ya dari pembelajaran mandiri saya sendiri itu lebih ke modern ini kan membawa hal baru ya ke lingkungan masyarakat dimana itu kayak semisal modern itu ada kayak kereta cepat dia ada polusinya gitu ya juga dia bahkan membuat budaya-budaya itu tertinggal gitu faktor utamanya bu faktor-faktornya juga banyak hal lagi ya dimana dimana para desainer-desainer itu ingin modern ini gak sekedar membawa hal baru tapi menindalkan yang lama tapi baik gitu jadi dia bentuk perlawanannya gitu jadi karena adanya modernisme gitu ya awalnya gitu jadi kan kalau postmodernisme itu dari gaya desain yang sudah ada nih awalnya lalu muncul yang namanya gaya desain modern nah modern ini ternyata kurang relevan untuk beberapa desainer-desainer yang sudah ada akhirnya para desainer yang lama itu ingin membawa kembali gaya desain yang sebelumnya sudah sudah ada itu ya kayak yang sebelumnya mungkin ya kayak renaissance kayak gaya patung apa gitu ya ingin dibawa kembali melalui perlawanan di postmodernisme itu gitu sih bu oke bentar renaissance itu periode seni ya bukan desain yang tadi maksudnya ibu itu kayak faktor apa sih kok akhirnya dia di postmodern itu terpecah ada kids ada dan lain-lain gitu loh apa yang mempengaruhi itu semua kok akhirnya dia terpecah tapi kok dalam satu ruang lingkupnya postmodern begitu mungkin keabstraksiannya itu bu sih kalau yang saya pahami ya kan postmodernisme ini masih memiliki sifat yang abstrak ya atau tidak jelas maknanya seperti apa misalnya seperti contoh yang ini udah gak keser-serin ya sebentar misalnya seperti contoh yang ini ya nah seperti contoh yang sini aja ada orang dilukis lagi baca narasi udah kayak gitu aja mungkin gak jelasnya gitu ya mungkin abstraknya makanya para desainer-desainer atau arsitektur atau seniman itu pengen menyederhanakan akhirnya membuat genre-genre baru gitu dari postmodernisme gitu sih makanya bercabang gitu nah faktornya tuh lho apa aja kok bisa akhirnya dia buka genre baru ini gitu lho mungkin saya mungkin ada yang mau membantu menjawab yang saya sendiri belum sampai sana sih kalau bisa pecahnya ya kan kalau kita belajar sejarah ya dari sejarah seni sejarah desain gitu kan pasti ada faktor yang mau pengaruhi tuh entah itu dari agama terus kehidupan masyarakat atau biasanya perang saudara gitu-gitu lho nah ini kenapa tadi tuh kok postmodern akhirnya juga ada beberapa yang masuk ke postmodern tapi dia masih berbeda coba balik ke slide-mu yang awal-awal awal ya oke bawahnya nah itu lho yang nomor tiga itu lho oh nomor tiga yang ini nah ini lho ini kan masuk ke jenisnya toh kalau yang kamu jerangin disini jadi kan postmodern itu ada dekonstruk ada pop art ada kids dan lain-lain gitu lho ada cyberpunk juga nah itu kenapa kok akhirnya bisa terpisah ke situ semua jadi terpisah kepecah gitu lho faktornya apa aja mungkin yang saya pahami itu faktor dari jenis gayanya si bu gaya desainnya itu postmodern ini kan bentuk gerakannya ya dia melawan modernisme ini dari gaya seninya gitu makanya bisa terpecah seperti itu karena dia ingin beda dari yang modern sih gitu sih saya paham mungkin yang lain bisa menambahkan atau mengkoreksi silahkan ada yang ingin menanggapi mungkin oke teman-teman mungkin ada yang bisa membantu menjawab gantung gantung lalu gantung ya mbak ntar mau menjawab tak oke apa ya kira-kira teman-teman jawabannya oke mungkin saya mau izin menjawab menjelaskan lagi mungkin ya bu yang tadi sih masih saya sempat closing sedikit ya bu disini sih katanya dia ada postmodern ini adanya itu kenapa terpisahnya itu adanya curiga terhadap nalar gitu dimana kan nalar manusia itu kan kayak terbatas ya sudah pasti belum pasti benar gitu atau tidak terikat sama fakta gitu kadang makanya dia agak liar juga sih gitu jadi terpecah-pecah gitu sih ya pasti faktor utamanya kan karena teknologi karena sudah dia postmodern dari berbagai teknologi itu akhirnya muncul lah gaya-gaya kayak konstruk gitu ya konstruk itu masih fragment fragment itu masih bawaannya dari si periode gaya seninya yang modern juga jadi kayak kan seni sama desain itu masih jalannya beriringan gitu loh cuman disini masukin ke gaya desainnya tapi masih pakai yang ada di seni kayak gitu pop art juga nah seperti itu jadi semuanya masih berkesinambungan sebenarnya gitu ya cuman idealismenya si seniman si desainer itu berbeda makanya akhirnya muncul lah yang baru-baru ini dan dikategorikan sama postmodern nah idealismenya ini yang biasanya kayak bisa mengadaptasi dari satu atau dua gaya seni ataupun gaya desain yang ada sebelumnya seperti itu simple gak sih sebenarnya itu dimix gitu ya bisa dimix sampai muncul gaya baru atau mungkin dia turunannya gitu loh akhirnya seperti itu jadi akhirnya muncul lah banyak gaya-gaya atau jenis yang ada di postmodern seperti itu bisa diterima ya teman-teman semua bisa oke oke berasa sudah cukup teman-temannya tidak ada yang bertanya nih oke silahkan diakhiri Faik oke kalau begitu saya isim pamit dan terima kasih untuk menyimak dari presentasi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kelompok terakhir kelompoknya grung style kelompoknya mbak Gita adakah kelompoknya mbak Gita ada bu oke silahkan saya izin share screen ya bu oke baik terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bu dan teman-teman semua kami dari kelompok grung style akan mempresentasikan hasil kami dan menjelaskan materi yang ada oke pertama-tama ini anggota di di kelompok grung style ada kak Gita kak Sarah dan saya sendiri Maharani untuk materi yang pertama saya persilahkan waktu dan kesempatannya kak Gita baik untuk pengertian grung style pengertiannya adalah ini adalah sebuah gerakan yang muncul pada tahun 1990-an yang memberi makna semangat pemberontakan ketidaksesuaian dan ekspresi mentah nama grung style nama grung terinspirasi oleh adegan musik grung dan etosnya desainer grafis mulai mengadopsi gaya berpasir tertekan dan tidak konvensional yang menentang estetika rapi dan dipoles pada masa itu desain grunge memperluas karya dekonstruksi dengan menampilkan jenis dan citra yang rusak membusuk dan berantakan dalam komposisi emosional yang kacau dan berlapis-lapis gaya desain ini sangat mudah dikenali dengan penggunaan tekstur kasar seperti efek yang mempunyai bercak dan juga konsisten tanpa garis tepi dan tata letak yang teratur next untuk asal-usulnya asal-usul grunge dalam desain bertepatan dengan kebangkitan gerakan musik grunge musik ini muncul di setel wansinton band seperti nirvana per jam dan sound garden menjadi wajah grunge yang tidak hanya mencakup musik namun juga mode dan seni visual awalnya grunge didesain ditandai dengan tampilan berpasir lapak dan tertekan seperti meniru penampilan usang poster band dan sampul album desain ini menolak tampilan bersih berbeda dari era desain yang pernah kita kenal sebelumnya desain ini merangkul ketidaksempurnaan dan ketidaksepastian berikut adalah para desainer perintis desain grunge pertama David Carson adalah seorang desainer grafis dan art director yang berasal dari Amerika dia dikenal dengan gaya desain dan tipografi yang unik dan inovatif pekerjanya sebagai art director pada majalah Ray Gun menghasilkan gaya desain layout majalahnya yang eksperimental dan estetis dengan gaya grunge yang populer pada era kontemporer Carson mengembangkan teknik merobek membuat ulang huruf dan menggunakan huruf yang dicetak berlebihan tidak harmonis dan pendekatan desain eksperimental termasuk kesalahan yang disengaja dalam guna penyelarasan seni Carson menggunakan desain berantakan dan kacau dan dia tidak menghormati aturan komposisi apapun menggunakan pendekatan eksperimental pribadi dan intuitif next berikut adalah karyanya ini ada dua next yang kedua adalah Carlos Segura yang lahir pada tahun 1956 di Santiago Cuba ia mendirikan firma desain Segura ini pada tahun 1991 di Chicago next berikut adalah karya-karyanya karya-karyanya ini cenderung pada tipografi yang mungkin mirip dengan tulisan tangan next untuk materi ini saya persilahkan Mbak Sahra iya baik perkembangan awal pada tahun 1985 grup musik Green River merilis EP The Boot mereka come undone dikutip banyak orang sebagai rekaman Gramps pertama perkembangan Gramps adalah kompilasi Deep Seek dirilis oleh CS Record pada 1986 next pengaruh kesuksesannya Nirvana merilis EMTV Music Video Music Awards 1992 label besarnya Nevermind yang telah dirilis Gavin pada tahun 1991 itu adalah perilisan single pertama album Smile Like Clean Spirit yang menandai dorongan dari fenomena musik Gramps keberhasilan Nevermind tidak hanya mempopulerkan Gramps tetapi juga membangun kelangsungan budaya dan komersial rock next ini munculnya Post Gramps yang pertama band Inggris Bass Gramps diganti Post Gramps tahun 1990 yang tetap baik hingga awal abad ke-21 Post Gramps mengubah suara gitar yang kental tema lirik dan sering membangkitkan yang kedua band Crank Gramps meningkatkan pada akhir 90-an dan awal 2000-an next percuma kebangkit kebangkitan Gramps berawal dari grup musik Gramps besar melanjutkan rekaman dan tour dengan sukses di tahun 2000-an aksi Gramps paling terkenal di abad ke-21 adalah Perjam yang kedua brand brand hit menggambarkan perjam telah menghabiskan sebagian besar dekade terakhir sengaja menghancurkan mereka sendiri tokoh di era rocks di gaya desain Gramps yang pertama Stevie Albini adalah seorang yang memproduksi atau bekerja dengan anggota musik seperti Bully Fomi Fais dan Shannon Rick yang kedua Emma Rick Randall dari Marius telah melakukan tour dengan bass Osberney dari Melvin next tokoh grandstand Charles Peterson adalah fotografer musik dengan gaya grandstand yang hitam putih tidak terpotong dan terkadang duram dari anggota adegan musik bawah tanah Pacific Northwest yang bermain dan mengin mengenakan pakaian khas mereka sehari-hari digunakan oleh support untuk mempromosikan grup musik setelnya ini beberapa karya karya spodens yang pertama karya foto yang dua ini ada karya lupisnya next grandstand dalam seni lupis dan seni rupa seni lupis tradisional elemen grandstand dapat terlihat dalam karya yang mengeksplorasi tema seperti keterasingan dan kesedihan pelukis klasik menggunakan teknik yang menciptakan efek visual kasar atau tidak sempurna yang dapat diinterprestaskan sebagai cikal bakal estetika gramas pengguna kuas yang memberikan efek goresan kasar ruminan warna gelap seperti hitam coklat dan abu-abu untuk menciptakan suasana melankolis kedua modern dalam seni modern yang sel lebih eksplisit seni kontemporer sering mengadopsi elemen grangs karya seni modern seringkali menampilkan tekstur kasar dan lapisan cet yang teratur menciptakan kedalaman visual yang menarik seni rupa tradisional karya seni rupa tradisional mungkin menggunakan elemen grangs dalam bentuk simbolisme atau representasi visual yang tidak ideal dua modern senimal kontemporer mengintegrasikan elemen grangs dengan lebih bebas menciptakan karya yang mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari dengan cara yang mentah dan jujur ini termasuk penggunaan bahan daur ulang atau teknik media untuk menambah dimensi pada karya mereka ini contoh karya seninnya pertama ada lupisan abstrak potret abstrak potret grafiti untuk materi yang ini saya persilahkan Kak Gita untuk karakteristiknya ini ada empat yang pertama tekstur yang rusak desain grangs banyak menonjolkan tekstur yang rusak seperti kertas yang sobek permukaan yang kusut bercak hitam dan goresan tekstur ini menambah kedalaman dan kesan sejarah pada komposisi visual kedua palet warna gelap dan suram biasanya desain grangs menggunakan palet warna kalem dan suram dengan nuansa coklat abu-abu dan warna tanah yang pekat warna-warna ini membangkitkan rasa nostalgia dan memperkuat nuansa vintage yang ketiga pelapisan dan kolase desain grangs seringkali menggabungkan beberapa lapisan gambar yang saling tumpang tindi dan elemen kolase teknik ini meningkatkan seni sifat gaya yang kacau dan memberontak yang keempat tipografi tulisan tangan dan tidak beraturan font yang digunakan dalam desain grangs seringkali memiliki kualitas yang digambarkan dengan tangan dan tidak teratur pendekatan ini menambahkan sentuhan manusiawi yang autentik berbeda dari tipografi desain tradisional yang bersih dan tepat next yang berikutnya pengaruh dan aplikasi grangs design yang pertama untuk pengaruh grand style ini grand style sendiri mendobrak aturan desain grafis tradisional yang harusnya cenderung bersih rapih tertata tapi grand style sendiri tidak seperti itu lalu berkat pengaruh dari Kersen trend desain grangs di tahun 90-an ini menciptakan peningkatan gaya desain yang lebih eksperimental dan kurang halus khususnya di bidang media dan periklanan lalu untuk aplikasinya sendiri di dalam desain digital dan grafis gaya grangs ini dapat dilihat mempengaruhi berbagai media termasuk desain web gaya ini memanfaatkan elemen desain berikut yang pertama itu ada tekstur jadi dalam desain yang ada seperti contohnya dalam situs web sendiri style desain grangs ini punya tekstur yang cukup terlihat misalnya tekstur yang berpasir untuk menyampaikan suasana yang tegang atau juga bisa tekstur-tekstur yang kasar lalu yang berikutnya ada font yang berani tipografi yang biasa digunakan dalam grangs style desain ini seringkali memberikan tampilan yang usang memasukkan unsur grafiti juga untuk kesan urban kesan urban ini lebih seperti kesan yang modern bisa dilihat contohnya lalu yang berikutnya itu ada gambar yang berlapis grand style desain ini dapat melapisi beberapa gambar dan teks itu dapat menciptakan yang namanya pengalaman visual yang berlapis dan mendalam dengan elemen kekacauan yang terkendali seperti contoh yang ada berikut ada beberapa contoh karya dari grand style desain yang pertama ada karya fisik yang bisa teman-teman lihat di sini ini punya tipe gambar yang berlapis dan juga tidak teratur yang berikutnya ada karya digital masih sama di sini teman-teman bisa lihat ada tipe-tipe gambar yang berlapis dan juga mulai terlihat ada tekstur-tekstur yang kasar seperti di gambar kedua ini ada tekstur yang berpasir yang digunakan di dalam desainnya oke sekian dari materi kami mungkin ada teman-teman yang mau bertanya saya persilahkan oke silahkan teman-teman ini beda banget sama postmodern tadi si grunge jadi kita kayak maju-mundur gitu ya belajarnya oke gimana teman-teman teman-teman yang lain udah muantuk ini sepertinya sudah tidak nyambung sepertinya ya ayo silahkan saya mau nanya sedikit ini kan berarti grunge ini kan terinspirasi dari ben ya ben dulu ya kayak nirvana nirvana tadi dijelaskan nah tadi sempat ada disinggung grunge dan post grunge itu bedanya apa ya soalnya tadi tidak dijelaskan oke itu ada perbedaannya kalau grunge itu dia lebih bentuknya kementah dan dia kurang dipoles juga kalau misalnya seninya ini mengungkapkan kedepresian nah sementara kalau post grunge ini dia lebih dipoles sama bisa digunakan untuk kormesial dan kalau misalnya dalam musik suaranya mungkin lebih bersih dan bisa dipasarkan juga elemennya dalam seni dan musik ini memang ada unsur depresinya namun mereka menambahkan unsur perjuangan di sana berarti ini lebih ke ciri dari bandnya itu ya dari musiknya itu sendiri ya dari ciri-ciri berarti ini terus dimasukkan ke dalam desain juga atau enggak yang grandstand ya tetap juga masuk ke dalam desain bisa dilihat dari contoh karya yang tadi baru di terima kasih halo halo mungkin sedikit membantu menjawab baca ya dari pemahaman saya materi tadi kalau geransi ini yang penangkapan saya dia terinspirasinya dari band-band musik seperti Nirvana dan lain-lain dari style-nya mereka terus untuk poster-posternya itu biasanya ngambil dari beberapa liriknya dari lagunya mereka juga terus untuk masalah tipografi pemilihan warna kan dia kalau saya lihatnya terinspirasi juga dari lirik dan style-nya personil band-nya itu sih kalau yang saya tanggap jadi dia secara tidak langsung memengaruhi di desain kayak di poster-posternya poster albumnya contohnya kayak gitu sama beberapa poster-poster yang terlihat apa ya saya kalau lihatnya kok malah agak mirip bang mungkin ada sedikit bersinggungan mungkin di grunge dengan punk dan metal mungkin seperti itu oke ada lagi teman-teman oke terakhir dari ibu aja ya karena ini tuh kita ngomongin seni sama desain yang berhubungan sama musik kalau kita lihat kan musik itu termasuk seni tapi bukan termasuk ke seni rupa gitu ya seni musik sendiri seni pertunjukan sendiri gitu ya kenapa kok akhirnya musik ini yang dijadikan inspirasi sebagai cikal bakalnya grunge gitu ya karena mungkin dari awal memang musik kenapa kok kita bikin mode gaya desain kenapa harus lewat musik dulu kenapa gak gaya desain yang ngikutin musiknya gitu loh kenapa kira-kira musiknya yang lebih dikenal dulu sih mungkin seperti itu terpengaruhkan bawa artisnya musisinya musisinya nah kalau kita lihat dari zaman dulu genre musik itu sudah ada kenapa tapi kok baru malah gaya desainnya itu belakangan kenapa baru di zamannya grunge ini baru ada kayak kita desain itu mengikuti genre musik akhirnya kalau grunge ini terinspirasi dari musik rock musik yang apa ya musik metal musik rock yang ada di zaman itu ya kenapa kok gaya desainnya itu ngikutin musik bukan musik yang ngikutin gaya desain gitu loh mungkin jawabannya hampir sama dengan Kak Hans tadi karena memang musiknya duluan yang ada kalau dipikir-pikir kan dari seni musik ataupun gaya desain yang ada sebelum-sebelumnya itu desain juga lebih dulu gitu loh jadi kenapa sih kok orang tuh munculin mikir ketika ada musik ini posternya tuh cocoknya seperti ini kenapa gak bikin posternya tuh seperti ini tapi genre musiknya seperti ini kenapa gak dibalik mau jawab sedikit mungkin karena ini ya Bu untuk apa ya memvisualkan dari musik itu sendiri karena kan jenis musik apa ini Nirvana ini kan musik rock ya atau ada metal-metalnya dikit yang dengan tema-tema gelap atau lirik-lirik yang mungkin gelap juga gitu mungkin terinspirasi dari itu terus divisualkan dalam bentuk desain itu tadi oke ya paham ya Ibu kalau kayak gitu enggak maksudnya kan kalau kita lihat dari fontnya dari warnanya penggunaan warnanya itu kan kita menyesuaikan genre musiknya nah padahal kan musik itu seni yang cuman kita dengar tapi gak bisa kita lihat secara visual maksudnya kita gak bisa kan melihat nada gitu kan gak bisa tapi kita dengarkan kan misalnya seperti itu nah kenapa kok harus pakai warna-warna yang seperti itu yang akhirnya merepresentasikan rock kan bisa juga misalkan kamu pakai warna neon gitu ya dan lain-lain nah akhirnya kan kayak genre musik rock mungkin tetap ngerock musiknya tapi visualnya berbeda gitu kenapa akhirnya visualnya ikutan suram gitu-gitu loh nah itu kan sebenarnya poinnya yang mau dibahas gitu kan kenapa kok mengikuti aliran musik padahal aliran musik kalau kita visual kan bisa toh kita bikin cerah kita bikin berwarna kayak atau apa gitu kan gitu loh saya boleh bantu jawab Bu mungkin karena dari fashionnya juga ketika band-band ini tampil mereka cenderung pakai warna-warna yang gelap daripada warna-warna yang mencolok juga mungkin gimana ya bilang ya mungkin dengan itu punya keterkaitan sama kenapa akhirnya desain-desain yang muncul itu lebih kepada warna-warna yang gelap juga mungkin untuk teksturnya misalnya itu karena tipe musik yang ada itu lebih ngasih suara-suara yang cenderung kasar suara-suara yang cenderung kalau kita dengar itu kayak tajam gitu di telinga dan akhirnya untuk memvisualisasikan itu desain yang ada pun akhirnya punya tekstur yang dalam tanda kutip kelihatan kasar dan juga tajam warna-warnanya juga warna-warna yang mengikuti pakaian atau fashion dari band yang ada gitu karena kayak wah kalau ingat band itu atau lihat band itu itu sangat erat kaitannya sama warna ini sama style yang kayak gini seperti itu sih bu oke kan akhirnya kayak ketika ada suara atau genre musik ini kita langsung teringat oh warnanya atau ciri khasnya itu gelap penuh apa fontnya itu tegas gitu ya jadi kayak akhirnya secara visual yang kita tangkap itu gitu loh nah kenapa sih kok kok harus seperti itu gitu loh sebenarnya kan kalau kita kasih yang berbeda kan kita nanti melekatnya di di telinga ataupun di ingatan kita juga berbeda gitu loh makanya kenapa kok genre musiknya dulu dan kenapa kok posternya terakhir apa namanya gaya desainnya terakhir gitu ya sebenarnya kalau kita lihat juga kan banyak juga musik-musik rock yang bahkan memvisualisasikan karyanya tidak seperti itu gitu loh oke ya cukup inilah ya kompleks sebenarnya kalau kita lihat kenapa dari gayanya dari warna suaranya mungkin gitu ya hal-hal yang sifatnya keras atau mungkin ada makna filosofis terkait pewarna-warna gelap yang digunakan seperti itu oke sudah cukup ya teman-teman ada yang mau nanya lagi gak sudah tidak fokus oke silahkan diakhiri kelompoknya Grunge baik terima kasih untuk dan kesempatannya selamat malam selamat malam oke akhirnya kita selesai menyelesaikan sembilan kelompok ya teman-teman oke jadi kita kayak sudah melewati periode seni periode desain secara cepat gitu ya cuma dalam tujuh kali pertemuan gitu ya oke ini ibu lanjutin teman-teman sudah kelihatan ya nah karena kita sudah melewati berbagai era teman-teman berbagai era dari seni dan desain gitu ya akhirnya kita sampai di penghujung acara gitu kan ada di uasnya kita nah ternyata karena uasnya kita online jadi minggu depan itu kita gak ada pertemuan teman-teman mau online maupun offline jadi cukup langsung ngumpulin aja uasnya seperti apa gitu ya nah disini untuk uasnya teman-teman silahkan kalian menganalisis tetap sama seperti tugas kemarin cuman disini kita fokus ke karya desain kalau kemarin karya seni jadi karena karya desainnya itu ada lima nanti yang kalian analisis gitu ya berdasarkan gaya desain yang sudah dipelajari sebelumnya jadi dari teman-temannya yang presentasi teman-teman jadi misalkan kalian sendiri satu kelompok pegang misalnya tadi yang psychedelic oke boleh kalian pakai satu psychedelic nah sisanya yang empat silahkan cari gaya desain yang lain yang kalian pahami lah intinya yang kalian bisa pahami gitu ya nah nanti untuk format penulisannya bisa cari nama desainernya siapa karya desainnya apa berikan foto atau deskripsinya lalu analisis karyanya seperti biasa yang berisi pendapat kalian sesuai pandangannya masing-masing nah misalkan nih tadi kalian pilihnya satu art nouveau satu swift style satu metro terus yang satu art deco dan yang satu post modern misal seperti itu jadi lima-limanya usahakan berbeda teman-teman dari karya desainnya dari lima era yang berbeda nah nanti yang pertama sesuai ada tiga komponen ini lalu nanti pengirimannya di format pdf tetap pdf formatnya silahkan buat teman-teman yang offline kumpulin di google drive sama teman-teman yang online tetap di link yang ada di di learning ya seperti itu jadi tetap apa namanya di kumpulinnya secara pdf teman-teman dan jangan lupa sama filenya yang presentasi kelompok teman-teman presentasi kelompok juga silahkan kalian kumpulin perwakilan aja gak apa-apa satu kelompok satu orang aja nah untuk yang teman-teman offline jadikan satu di folder drive kalian masing-masing seperti itu oke any question sudah cukup ya mau tanya ini berarti deadline-nya ya di hari Senin minggu depan itu apa ya ya seharusnya sih seperti itu baikku terima kasih sama jadi di pekan puasnya kalian itulah oke ada lagi mungkin agak di zoom out mau saya screenshot kepotong soalnya di bawah yang nomor 6 oh iya bentar-bentar ini kok nah sudah oke nanti ibu kirimin di grup gak apa-apa tak kirimin gambarnya ibu ketika kita nomorin yang ingin dipilih desainernya cuman ternyata ada yang kurang mungkin dari salah satunya kayak fotonya cuman minor doang gitu yang kurang itu mending ganti atau gak apa-apa yang kamu pilih suka desainernya dulu atau karyanya normalnya sih itu karya dulu sih kalau saya sendiri ya oke kalau misalkan kamu fokus sama karyanya gak apa-apa soalnya yang akan banyak kamu analisiskan dari karyanya bukan dari si desainernya cuman biasanya desainer itu yang kita butuhkan misalkan si idealismenya seperti apa atau gaya desainnya kenapa dia pakai gaya desain ini nah seperti itu jadi kayak lebih ke kayak gitu yang profile tapi kalau untuk karyanya itu yang lebih mendalam nanti kalian analisis soalnya agak bingung ini sih bu rata-rata kan desainer sekarang banyak yang anonymous gitu yang terkenal jadi gak ada orangnya tapi yang terkenal malah seharusnya ada orangnya ya normalnya gitu cuman dari seni gaya apa ya dia tuh gak pengen nampakin mukanya gitu kalau yang saya suka ya rata-rata gitu sih kayak ini siapa penyanyi nama ini nama pena gitu kayak marshmallow gitu gak ada wajahnya gitu ya kayak gitu ya ya pokoknya setidaknya kan secara fisik ada gitu ya orangnya gitu gak apa-apa soalnya kan yang akan banyak kalian analisis adalah karya desainnya tapi biasanya kalau desainer itu kalau sudah karyanya mendunia itu pasti orangnya ada gitu wujudnya jangan nyari yang susah lah nyari yang gampang aja oke ada lagi saya bu ya mau tanya apa mungkin ada batasan gitu kayak berapa kata atau gimana minimalnya minimal karena ini lima ya goalsnya sampai di seribu di seribu kata goalsnya bisa lebih kalau kayak gitu seribu kan lumayan lumayan banyak untuk lima karya sebenarnya minimal seribu kata jadi masa kalian menganalisis cuma satu kalimat gitu yang gak mungkin silahkan isi pendapat sesuai yang kalian pelajari terutama kan kayak ciri-cirinya atau kenapa karya itu berkesan buat kalian misalnya kayak gitu atau entah dari maknanya atau dari stylenya goresannya dan lain sebagainya kayak gitu jadi yang analisis karya itu boleh secara objektif dan juga subjektif gitu baik bu terima kasih oke ada lagi teman-teman iya kenapa sudah ya cukup ya aman oke aman ya ya kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan lagi chat aja di grup gak apa-apa ya teman-teman oke ibu akhiri pertemuan kita hari ini sebelumnya ibu mohon maaf ya teman-teman mungkin selamat tujuh pertemuan gitu ada salah kata ada salah ya tidak sengaja mungkin seperti itu ya ataupun yang disengaja gitu ya sampai jumpa di semester selanjutnya semoga ketemu sama ibu lagi oke dan ibu ucapkan semangat karena kalian sudah pekan uas gitu ya karena setelah pekan uas nanti kalian akan pindah mata kuliah baru gitu kan belajar lagi dari awal gitu oke terima kasih teman-teman semangatnya sampai akhir sudah semangat meskipun kita belajar sejarah yang cukup membosankan bisa menjadi menyenangkan gitu ya oke terima kasih banyak sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman ibu akhiri semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih ibu terima kasih terima kasih sama ibu sama ibu sama ibu apa sih kalian tuh terima kasih terima kasih Terima kasih.